Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ketapang dalam kasus dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan WW6. Modus yang dilakukan politisi PDIP itu ialah menerima uang setoran dari sejumlah orang terkait dana aspirasi Dewan pada tahun 2017 dan 2018. Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ketapang dalam kasus dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan Pewenang Dana Aspirasi Dewan Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang, Monita, mengatakan modus yang dilakukan politisi PDIP itu ialah menerima uang setoran dari sejumlah orang. Jumlah kerugian negara dari kasus ini ditaksir mencapai 4 miliar rupiah yang berasal dari setoran 10 hingga 20 persen anggaran aspirasi yang diduga diterima tersangka Hadis Mulyono Upas. Menurut Monita, penetapan tersangka ini setelah dilakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa sedikitnya 53 orang saksi. Dia memastikan penetapan Ketua DPRD Ketapang sebagai tersangka merupakan awal dari penyidikan untuk mengungkapkan aktor-aktor lain dalam kasus tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab, kami ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu bahwa kami itu berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Ketua DPRD Ketapang tanggal 5 Juli 2019 itu telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau EMG atau gratifikasi kepada pegawai uang atau penyelenggaraan negara terkait adanya penyelenggaraan mengunak dalam perlaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang berasal dari pokok pikiran atau aspirasi rangkata DPRD Ketapang di beberapa satuan kerja terangkat daerah pada tahun anggaran 2013 dan 2018. Jadi kita tidak hanya di satu SKPD, tapi sesuai dengan surat perintah penyidikan itu ada beberapa SKPD. Untuk sampai dengan sekarang ini, dari rangkaian penyidikan telat yang penyidik dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang mencumpul itu kita sudah menetapkan satu orang tersangka sampai dengan saat ini, tapi kami masih sudah melakukan proses penyidikan jadi tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan tersangka kalau dihubungkan alat bukti yang ini. Hingga selasa siang, ketua DPRD Ketapang yang ditetapkan tersangka belum ditahan pihak kejari. Alasan belum ditahan lantaran tidak memenuhi surat panggilan yang dilayangkan kejaksaan. Dalam waktu dekat, Kejaksaan Negeri Ketapang akan melayangkan surat panggilan lagi. Jika kembali tak hadir, maka akan dilakukan penahanan paksa.